Ya, maksudnya kemarauannya makin panjang, tapi apakah Ciam merasakan beberapa hari terakhir ini merasa suhu udara itu makin panas ya? Nah, ini kalau merujuk pada pernyataan BMKG selama sepekan terakhir ini, ada daerah-daerah yang suhunya mencapai 38 derajat celcius seperti ada di Semarang dan juga di Majalengka. Ya, beda dikit ya sama suhu Jakarta ya, Jatini mencapai 37 derajat kalau siang hari. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Kita dengar perakirawan BMKG. Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa hingga Nusa Tenggara, termasuk Jabodetabek, didominasi oleh kondisi cuaca cerah dan sangat minim untuk tingkat pertumbuhan awannya, terutama pada siang hari. Kondisi ini tentunya menyebabkan penyinaran matahari pada siang hari ke permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer, sehingga suhu pada siang hari di luar ruangan terasa sangat panas atau sangat terik. Di awal Oktober ini juga posisi semua matahari menunjukkan pergerakan ke arah selatan Ekuator, yang berarti bahwa sebagian wilayah Indonesia di selatan Ekuator, termasuk wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa hingga Nusa Tenggara, mendapatkan pengaruh dampak penyinaran matahari yang relatif lebih intens dibandingkan wilayah lainnya. Terima kasih telah menonton!